Tahukah kamu, sejak kapankah sejarah keagamaan Mekka bermula? Apakah sudah sejak dulu Mekka menjadi pusat tempat ibadah di dunia ini? Oke, mari kita bahas. Kota Mekka yang kita ketahui saat ini adalah sebuah kota tua yang sudah ada sejak peradaban manusia di bumi. Dahulu, Mekka bernama Bakka. Bagaimana Allah SWT menggambarkan kota ini di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Inna awwala baytin wudhi'alin nasi lalladhi bibakka tamubarakan wahudan lil'alamin. Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Bayitullah yang dibagka Mekka, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Menurut para pakar sejarah Islam dan Mekka, sejarah keagamaan kota Mekka kuno bermula dari era Syais bin Adam. Akan tetapi, tidak ada yang mengetahui keadaan Mekka kuno pada fase pertama tersebut. Dan Mekka kuno pada saat itu menjadi tempat ibadah hingga masuk fase kehidupan kaum Nabi Nuh AS. Mereka mengotori kesucian Bayitul Atiyak, yaitu nama La'in Ka'abah di masa tersebut, dengan paganisme, yaitu praktek atau tradisi menyembah berhala sebelum diterjang banjir besar di zaman Nabi Nuh AS. Lalu, bagaimana kondisi Mekka atau Bakkah setelah diterjang banjir besar di zaman Nabi Nuh AS? Siapakah yang merekonstruksi kembali kota Mekka? Lembaran baru kota Bakkah bermula tatkala Nabi Ibrahim bersama putranya alaihima salatu wassalam membangun kembali peradaban kota Mekka dan merekonstruksi Bayitul Atiyak yang hingga kini kita mengenalnya dengan sebutan Ka'abah. Di fase inilah peradaban Mekka kembali dan menjadi permulaan dari peradaban bangsa Arab hingga Mekka direkonstruksi budaya dan kehidupannya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah ya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat yuk share videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.